Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perdataan Teruang PUPR Kabupaten Tanah Bumbu Hernadi Wibisono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hernadi Wibisono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan fiktif untuk pembangunan kantor kejabatan Simpang 4 Tanah Bumbu. Ditetapkannya Hernadi Wibisono sebagai tersangka ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi pada Kabis 13 Juni 2024. Diteras Krimsus Polda Kalsel melalui Subdit Tipikor berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yaitu pengadaan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor kejabatan Simpang 4 pada Dinas PUPR tahun anggaran 2023, tersangka inisial HW dan salah satu kadisnya, ujarnya. Ditambahkan juga oleh Kombes Pol Adam Erwindi bahwa kerugian negara yang muncul akibat kasus ini sebesar Rp4.800.076.000.000. Seperti itu, kasus update Tipikor di Tres Krimsus Polda Kalsel, AKBP Dr. Fadli S.H.S.I.K.M.S.I. menerangkan bahwa kasus pembelian lahan fiktif ini dilakukan dengan cara membeli lahan, namun lahan tersebut sebenarnya sudah memiliki bukti kepemilikan Pemkap Tanah Bumbu. Tanah ini sudah milik Pemkap Tanah Bumbu, tapi dibeli kembali dengan memunculkan sporadik baru, katanya. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Hernadi Wibisono masih belum dilakukan penahanan. Belum ditahan, karena beliau kooperatif, menjar kasus update Tipikor di Tres Krimsus Polda Kalsel, AKBP Dr. Fadli S.H.S.I.K.M.S.I. Atas perbuatannya, Hernadi Wibisono pun akan dijerat dengan pasal 2, dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.